Semua itu atau pilihan itu semuanya dikembalikan lagi kepada kalian Apakah kalian akan tetap pada pilihan kalian hari ini Atau kalian mau melakukan perubahan Dalam artian kalian mau tetap menjadi karyawan atau pegawai Itu bebas, itu terserah kalian Kalian mau mencoba hal yang baru, tentu itu juga terserah kalian Kalian mau menjadi pengusaha, menjadi pedagang, itu terserah kalian Karena apa yang akan terjadi pada kalian hari ini Atau apa yang akan terjadi pada kalian di masa depan Itu adalah hasil dari apa yang sudah kalian tuliskan sebelumnya Seperti Jeff Bensos pernah bilang Kita atau kita saat ini adalah hasil dari pilihan kita sendiri Bukan orang lain yang menentukan apa yang terjadi pada kalian saat ini Tapi apa yang terjadi pada kalian saat ini Itu adalah hasil pilihan dari kalian sendiri Hasil dari apa yang sudah kalian tuliskan sendiri Jadi ketika teman-teman nanti membuat pilihan Satu yang bisa saya pesankan Akan lebih baik kalian mengalami kegagalan atau dalam prosesnya itu gagal Tapi kalian sudah mencobanya Daripada kalian menyesal nantinya Tidak pernah mencoba sama sekali Dan satu lagi lebih baik kita berfokus pada hal-hal positif saja untuk saat ini Akan ada orang-orang yang tidak suka kepada kita Itu pasti ada Karena tidak mungkin kita bisa membuat orang lain semuanya senang Apapun pilihan kalian, yakinlah Kalian sukses Pasti ada yang tidak suka kepada kalian Dan ketika kalian gagal pun Akan ada juga oleh orang yang tidak suka kepada kalian Jadi saran saya adalah Bentukan pilihan Karena itu akan menentukan kalian Bagaimana nanti ke depannya Apa yang akan terjadi pada kalian saat depan Dan berfokus pada hal-hal positif Selamat menikmati